Intro Hadirin, santriin, wasantriyat, rahimahumullah Membuka surah Al-Mu'minun ayat ke-45 Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali dengan redaksi Tumman Seperti lumrah kita fahami bersama Bahwa jeda antara satu kejadian Dengan kejadian lain Atau satu perbuatan dengan perbuatan lain Atau akumulasi satu peristiwa dengan peristiwa lain Ada yang intervalnya berdekatan Dalam istilah kajian ilmu nahu Sering kita dengar kata Tartib Ibtisot Berurutan dan menyambung Artinya Peristiwa sebelumnya Sangat berurutan Secara tarif dengan peristiwa setelahnya Dan Ibtisot bahkan menyambung Antara satu peristiwa yang terjadi pada masa itu dengan peristiwa setelahnya Jadi jarak secara tarif itu berdekatan Kita ambil contoh Kata-kata Kata-kata Bahwa tidak lama setelah kanan membangkang ajakan orang tuanya Nabi Maka banjir besar itu mendadak menjadi sebuah gelombang pasan Yang menerkam Minalyambimah wasyamu Itu Kalau dalam ilmu balal Wakaun bil wasli li tabkhimi Muharrahtu Artinya Gelombang itu sangat besar Tidak ada gelombang yang sama seperti yang terjadi pada waktu itu Dan menggelamkan Siapa? Kantai Karena Sebelumnya abai terhadap ajakan Nabi Nuh Aleyhis Jarak pengabel yang dengan penenggelaman itu berdekatan Ada juga Jeda atau interval satu peristiwa dengan peristiwa lain Itu Jedanya panjang Meski berurutan Tapi tidak langsung menyambung Kita mengenal dengan Tertib Invisol Tertib Maknanya berurutan Invisol Terpisah Tidak menyambung dengan Peristiwa sebelumnya Tertib Ibrahim Ismail Ismail Ya'qub Yusuf Ayyum Su'aid Musa Berarti Ada peristiwa Pengutusan seorang rasul Yang membawa risalah Bernama Su'aid Setelah Setelah lama Su'aid berkiprah Kemudian selesai masa tugasnya Allah kemudian mengutus Nabi siapa? Nabi Musa Artinya intervalnya lama Hanya Berbeda dengan kisoh yang terjadi pada masa Nabi-Nabi sebelumnya Peristiwa Nabi Musa ini Banyak dicatat dalam kitab-kitab Baik kitab suci atau kitab sok suci Nah ada kitab suci yaitu Al-Quran Sejatinya Taurat Kemudian Injil Dan Mazmur Atau Jabur Itu juga kitab suci Kalau yang original dan genuine Tapi kalau kemudian dirubah Dengan tangan-tangan jahil Ya jadi kitab suci Itu banyak sekali mengutip Peristiwa tentang Nabi Musa Bahkan lebih banyak mengutip Nama Musa ketimbang saudaranya Yang ahli Dalam dialektika ketata bahasa Yaitu Nabi siapa? Harun Itu Hampir tiap kitab Apalagi dalam kitab Taurat Yang notabene Jadi pentatech Atau catatan-catatan Yang menjelaskan tentang siapa? Nabi Musa Itu banyak sekali Pernah satu kajian Filologi itu menyimpulkan Kalau Al-Quran menyebut Nama Musa 163 kali Maka Alkitab Maka Alkitab menyebut Nama Musa itu 41 kali Nah Tauror Atau dalam bahasa Sekarang Tidak lagi Tauror Tapi perjanjian lama Itu mengutip Nama Musa Ratusan kali Lupa lagi Kira-kira 803 surat Itu Mengutip 873an Kali Nama Musa Tentu dengan bahasa Yang mereka gunakan Hanya Di variasinya Itu akan Sama Memiliki Unsur Mim Waw Sin Kemudian Aliprenkog Musa Cekurang Moses Cekbatur Atau apapun Nama Lain Diluar Hazanah Ilmu Ketata Bahasaan Arab Artinya Ketika Seseorang Atau satu sosok Disebut Oleh berbagai Sumber Sumber Rujukan Tidak hanya Satu sumber Tapi Multi sumber Ini ada Peristiwa Yang Sangat Luar biasa Terjadi Atau Ada Tokoh Sentral Yang pada Waktu itu Sangat Berpengaruh Nah Untuk Lebih Jelasnya Kenapa Diceritakan Nabi Musa Kita gunakan Perspektif Yang kita Pahami Dan kita Yakini Sekaligus Kita iman Konon Katanya Setelah Peristiwa Nabi Yusuf Alaih Salam Dan Berapa Saudara Sebelas Saudara Itu terjadi Konflik Keluarga Yang Berawal Dari Mohon maaf Ketidaksukaan Saudara Saudara Yang lain Terhadap Nabi Yusuf Singkat Cerita Sengsara Membawa Mikmat Karena kan Di awal Kisah Ya Abadi Ini Nanti Nanti Juga Ada Mimpi Lagi Ada Mimpi Yang Minta Diterjemahkan Dalam Surah Mariam Yusuf Ayyuh Assiddiq Aftina Fisab'i Bakarati Simani Ya Kulna Ya Kulhunna Sab'un Iyaku Wa Ukhar Mutasyar Itu Dikutip Yang Jelas Setelah Nabi Yusuf Menjadi Bendaharawan Negara Bahkan Konon Menjadi Raja Mesir Saudara Saudara Yang lain Itu Yusuf Sejarah Mencatat Ada Sekitar 75 Keturunan Yaakub Yang Berdiaspora Bermigrasi Dari Kanaan Menuju Mesir Karena Asal Keluarga Yaakub Itu Dimana Di Kanaan Palestina Kemudian Yusuf Mengembara Dibawa Kemudian Menjadi Pejabat Di Mesir Jaraknya Tidak Sedekat Manon Jaya Cineal Itu Beda Negara Bahkan Hari ini Beda Pemua Kanaan Di Palestina Timur Tengah Sementara Mesir Afrika Beda Tapi Kemudian Bismillah 75 Keturunan Yaakub Menyusul Kepada Nabi Yusuf Untuk Kemudian Mereka Berada Di Pinggiran Delta Sungai Nil Sambil Bercocok Tanam Membangun Peradaban Yang Konon Dari Sanalah Jadi Cikal Bakal Bani Israel Ada Di Mesir Bani Israel Itu Bukan Orang Afrika Bani Israel Itu Orang Kan Kan Lalu Kemudian Sejarah Menyebut Ada Di Mesir Awalnya Menyusul Saudaranya Yusuf Yang menjadi Pejabat Di Tanah Mana Tanah Musim Hanya Kemudian Musim Berganti Apalagi Setelah Kelaparan Panjang Musim Pacaklik Yang Panjang Istilah Pacaklik Dalam Perspektif Ilmu Taufid Kurang Tepat Kita Sederhanakan Musim Kemarau Waktu Itu Kan Sabu'un Ijah Kemudian Kemudian Ditarwil Akan Terjadi 7 Tahun Masa Musim Kemarau Dimana Akan Terjadi Depisit Pembendaraan Negara Tidak Mencukupi Kebutuhan Masyarakat Atas Petunjuk Nabi Yusuf Kemudian Mesir Berhasil Selamat Dari Inflasi Dari Deplasi Selamat Dari Depresi Ekonomi Hanya Kemudian Hikmahnya Bangsa Israel Menjadi Terkenal Sebagai Penyokong Kemakmuran Bangsa Mesir Ketika Yusuf Berku Berkuasa Hanya Begitulah Hukum Kauhsali Satu Raja Sukses Akan Diikuti Oleh Raja Yang Lain Yang Mungkin Tidak Bisa Jadi Suksesor Kesuksesan Raja Sebelumnya Tidak Hanya Gagal Membangun Mesir Tapi Gagal Mempertahankan Akidah Islam Yang Dibawa Oleh Yusuf Padahal Saat Berkuasa Di Mesir Raja Raja Setelah Nabi Yusuf Itu Kemudian Disebut Firaun Jadi Firaun Itu Gelar Gelar Untuk Raja Raja Mesir Menurut Orang Mesir Ada yang Menyebut Raja Firaun Itu Aslinya Ramses Kalian Kalian Bisa Datang Ke Perpustakaan Membuka Buku-buku Sejarah Membaca Tafsir-tafsir Yang berkaitan Dengan Itu Kisah Sul'an Bia Tepat Untuk Kalian Baca Sehingga Menemukan Detail Dari Peristiwa Sejarah Yang Tidak Cukup Untuk Satu Malam Lalu Kemudian Terjadilah Hegemoni Pir Aurun Di Tanah Mesir Yang Karena Hegemoni Tersebut Ada 400 Tahun Masa Dimana Bangsa Israel Yang dulu Membangun Mesir Membantu Orang Mesir Keluar Dari Krisis Selama 400 Tahun Mereka Jadi Budak Itu Tidak Sebentar Berapa Tahun 400 Tahun Masa Perbudakan Bangsa Israel Di Tanah Mesir Itu Berakhir Seiring Dengan Pengutusan Nabiullah Musa Alaihis Sallam Karena Pada Masa Fir'aul Berkuasa Ada Seorang Perempuan Yang Bernama Siti Siti Aminah Itu Bersembunyi Tidak Mau Menyembunyikan Kelahiran Putranya Karena Undang-undang Kerajaan Ditandatangan Presiden Disetujui oleh Bendaharawan Negara Korun Disetujui oleh Politisi Dan Mahapati Yang bernama Haman Setiap Bayi Yang lahir Laki-laki Dari bangsa Israel Harus Dibunuh Karena Akan Menggagalkan Suksesi Kekuasaan Mesir Pada waktu ini Nah Aminah Sayyidah Aminah Melahirkan Nabi Musa Singkat Cerita Kemudian Karena rasa takut Allah Memberikan Ilham Ini bahasanya Ilham Karena Siti Aminah Bukan Nabi dan Rasul Tapi orang Soleh Diberi Ilham Bahwa Nanti Anak Yang kamu Lahirkan Itu Akan Dicari Orang Maka Caranya Buat Peti Masukkan Anakmu Kedalam Peti Lalu Bukan Dibuang Biarkan Peti Itu Mengarungi Rasnya Sungai Nil Dari Ujung Mesir Sebelah Barat Mengarungi Ras Menjadi Melebar Dan Agak Sedikit Tenang Di Sebelah Timur Sebelah Timur Itulah Tempat Pemandian Keluarga Pir Aun Bililah Atas Gerendak Allah Kemudian Siti Siapa Asia Itu Menemukan Petiter Sebut Siapa Asia Istri Pir Aun Tapi Nabi Musa Tidak Pernah Disusui Oleh Orang Lain Kecuali Oleh Ibunya Kenapa Karena Tidak Ada Susu Orang Mesir Yang Bisa Masuk Kemulut Nabi Musa Ya Susu Bimakna Nenen Bimakna Lalu Dibuatlah Saing Siapa Yang Bisa Menyusui Bayi Kecil Bernama Musa Maka Dia Akan Dibawa Kekerajaan Lalu Tinggal Bersama Keluarga Kerajaan Wah KB Mantri Anak Kerajaan Mantri Loh Loh Teda Gep Masalahnya Bukan Pada Ukuran Satu Ibtidah Tidak Harus Tawa Kalian Gak Ngerti Masalahnya Bukan Pada Ukuran Atau Bukan Pada Kandungan Gizi Bukan Tapi Di Ibtilah Allah Memberikan Jalan Hidup Nabi Musa Menjadi Sebuah Jalan Hidup Terbaik Dimana Aminah Ini Menjadi Peserta Sayang Barat Lalu Kemudian Mohon Maaf Sang Anak Yang Jauh Secara Jarak Bisa Menyusu Kepada Aminah Ibu Kandungnya Sendiri Kuasa Allah Ya Seperti Kalian Diam Disini Orang Tua Di Banten Sana Tiap Bulan Ada Gemlong Orang Banten Masih Bisa Makan Gemlong Kakaren Bahkan Santri Putri Kemarin Keracunan Itu Takdir Allah Kuasa Allah Berhenti Berbicara Kausalitas Alam Kalau Allah Sudah Berkendak Bisa Dan Sangat Mungkin Terjadi Dan Musa Adalah Tanda Ketuasa Allah Pada Waktu Itu Meski Masih Baik Singkat Cerita Nabi Musa Menjadi Sesar Pemuda Yang Gagah Berkelahi Diusir Bukan Berkelahi Merelai Perkelahian Tapi yang Direlai Itu Sampai Ter Bunuh Diusir Selama 40 Tahun Nabi Musa Berada Di luar Ringkuk Kerajaan Di Madian Mungkin Nabi Musa Nikah Ke putri Orang Madian Putri Seorang Pengembara Kembali Ke Mesir Setelah 40 Tahun Pengembara Itu Kemudian Berdakwah Dengan Caranya Dakwah Di Mesir Beda Dengan Dakwah Di luar Mesir Kita Juga Harus Paham Kekuasaan Bisa Jadi Alat Kebaikan Sepintar Apapun Orang Secerdik Apapun Dia Sepandai Apapun Seseorang Tanpa Kekuasaan Latang Kuduh Ila Bisultan Artinya Kita Ribuan Berteriak Kebaikan Itu Kalah Dengan Satu Orang Yang Dengan Mata Tinta Dia Menggoreskan Tanda Tangan Untuk Menyetujui Kebaikan Itu Legislator Perwakilan Dari Sekian Banyak Orang Yang Mewakili Suara-suara Kebaikan Masyarakat Hanya Kondisi Yang Dihadapi Oleh Nabi Musa Itu Tidak Ideal Sudah Rajatnya Piramun Wah Kurang Najansan Pernah Pangli Tersalembur Tersahid Punan Setiap Ngadeng Lapan Piramun Pasti Hata Lakna Betul Sehingga Adilancar Pajang Iblis Sudah Raja Yang Dihadapi Musa Adalah Piramun Orang Kayaknya Bertipe Korun Penguasanya Zolim Bendah Rawan Negaranya Orang Kayaknya Pelit Sudah Jatuh Tertimbang Tangga Tambah Politisi Yang Mengawal Kebijakan Indah Makila Perdana Menteri Indah Makila Parti Bernama Haman Dia Bapak Pembangunan Mesir Sampai Membangun Beberapa Gedung Pencakar Langit Ada Piramida Ada Apa Lagi Sepi Lain Sepi Sepi Kemudian Banyak Bangunan Lain Makam Raja-Raja Diabadikan Di tempat-tempat Yang tinggi Dan sakral Berlomba-lomba Untuk menempus Pintu Langit Piramida Terbesar Bernama Giza Ada Patung-patung Berkepala Singat Bertubuk Wah Banyak Itu Haman Insinyur Jadi Tiga Lawan Nabi Musa Sudah Fir'aun Berkuasa Korun Menjadi Orang Kayaknya Haman Menjadi Politisi Musuhnya Lengkap Musuh Maka Panjang Cerita Fir'aun Kemudian Allah Temani Dengan Saudara Laki-lakinya Yang bernama Hak Kenapa Ini duet Mau Karena Nabi Musa Itu Tidak Memiliki Kepandean Untuk Berdialektika Melalui Kata-kata Dia Tidak Pantai Menjahit Setiap Diksi Kemudian Membuat Kalimat Dia Tidak Bisa Menyulang Kata Demi Kata Sehingga Setiap Hujah Bisa Dengarkan Dengan Sorihan Tapi Musa Memiliki Power Dan Political Will Di Bangsa Mesir Di Bangsa Israel Pada Waktunya Orang Israel Mulai Memenal Musa Sebagai Seorang Pemuda Yang Kuat Berpenaruh Berwibawa Turat Kawat Tulang Besi Setiap Tangannya Mendarat Lipi Seseorang Kalau Tidak Kuburan Di rumah Sakit Kira-kira Itu Nabi Musa Belum Lagi Tongkatnya Panjang Dan Bangsa Israel Yang Dipimpin Oleh Nabi Musa Pada Waktu Itu Bukan Sedikit Kita Tidak Sedang Berbicara Ribuan Orang Kita Tidak Sedang Membahas Ratusan Ribuan Orang Sejarah Mencatat Sepertiga Mesir Sudah Diduduki Oleh Bangsa Israel Yang Waktu Itu Jumlahnya Sekitar 2 Juta Waktu 2 Juta Pemimpin Non-strukturalnya Pemimpin Kulturalnya Adalah Nabi Musa Apikalah Oleh Ketua Saantir Lalu Saudara Dari Nabi Musa Itu Memiliki Kepandayan Yang Khusus Namanya Nabi Harun Maka Dalam Ayat Ini Allah Menyebut Summa Arsalna Musa Wa Ahau Haruna Bi Ayatina Wa Sultan Ini Padupadanya Musa Allah Lengkapi Dengan Ayatina Dan Harun Allah Mengkapi Dengan Sultan Apa Yang Dimaksud Dengan Ayatina Mu'jizah Amrun Harikun Lil'adati Talharu Ayyad Haru Alayati Muda'in Nubu'ah Sesuatu Yang Diluar Nalar Timbul Dari Seseorang Yang Mengaku Menjadi Nabi Mu'jizah Nabi Musa Allah Berikan Ketika Beliau Berdakwah Kepada Fir'aun Hanya Wasul Khonin Sultan Disini Maknanya Hujah Artinya Diskusi Panjang Ada Argumen Dakwah Bilisan Itu Dilengkapi Dan Dimotori Oleh Saudaranya Bernama Nabi Haru Jadi Kita Mungkin Kudus Nabi Musa Nabi Haru Orang Bagian Bangunan Bagian Sawah Bagian Nemo Bagian Ngebon Bagian Ngopi Masyarakat Tapi Nga Wuru Ulang Itu Nanti Belum Lengkap Harus Ada Sosok Lain Yang Pandai Merangkai Kata Menyambungkan Satu Dialektika Dengan Dialektika Yang Lain Seperti Musa Dan Harun Pada Akhirnya Pir'aun Terkalahkan Meski Dalam Perjalanannya Nabi Musa Diusir Oleh Siapa Pir'aun Sambil Membawa Tulang Belulang Nabi Yusuf Itu Bangsa Israel Dipimpin Oleh Pir'aun Dipimpin Oleh Nabi Musa Menyeberangi Laut Merah Yang Terbelah Menuju Mana Menuju Kanaan Menuju Kanaan Palestina Tanah Yang Dijanjikan Sampai Tidak Meski Pir'aun Tenggelam Telat Sejarah Menyebut Nabi Musa Tidak Sempat Sampai Menuju Kanaan Karena Beberapa Pengkhianatan Bangsa Israel Hanya Sampai Menuju Ke Sungai Urdun Bagian Timur Jadi Nahar Urdun Sungai Urdun Al Masriqi Bangsa Jadi Sebelah Timur Siapa Yang Melanjutkan Proses Diaskora Ini Nanti Dalam Sulah Al-Kahfi Kita akan Mendengar Kisah Nabi Musa Dengan Siapa Nabi Musa Dengan Siapa Nabi Hidir Kemudian Murid Nabi Musa Siapa Yus 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 Siapa Dialah Yang Membawa Gerbong Terakhir Dialah Yang Membawa Bangsa Israel Dari Yordan Menuju Kanaan Sehingga Kala Mereka Mengklaim Bahwa Kanaan Palestina Yerusalem Kemudian Mana Ya Pokoknya Daerah-daerah Di sekitar Al-Quds Atau Baitul Masjidil Aqsa Itu Adalah Tanah Bangsa Israel Itu Padahal Padahal Sejarah Ini Harus Jadi Catatan Besar Beli Kalian Mungkin Sulit Untuk Menggabungkan Satu data Dengan data Yang Baik Sulit Kita Merangkai Dengan Disiplin Filologi Kemudian Membuat Histografi Dari Peristiwa Panjang Ini Setiap Penulis Punya Versi Tergantung Caratnya Masih-masih Setiap Sumber Sejarah Bisa Dikelam Menjadi Catatan Sejarah Apapun Sesuai Dengan Objektivitas Para peneliti Hanya Poinnya Adakah Bahwa Setiap Kekuasaan Yang Zolim Meski Kumpul Tetap Akan Dikalahkan Oleh Nabi Dan Rasul Dan Seluruh Pewahis Jangan Jangan Kalah Oleh Kekuasaan Yang Goli Perjalanan Panjang Ini Menisakkan Hikmah Bagi Semua Pertama Berjuanglah Untuk Mencapai Tujuan Apapun Selagi Itu Berkirai Kebajikan Perjuangkan Kebajikan Jangan Pernah Kalian Melihat Darah Kalian Warnanya Apa Jangan Pernah Kalian Melihat Orang Tua Saya Siapa Ada Orang Yang Berbangga Dengan Orang Tua Kemudian Dia Bebang Ada Orang Yang Berbangga Dengan Darah Mengklaim Darahnya Biru Sementara Yang Merah Jangan Pernah Terbuai Oleh Nasab Baik Itu Nuria Atau Dimah Tapi Harus Memperjuangkan Nasib Agar Kelak Kita Sama-sama Memenangkan Peperangan Ini Sama-sama Memenangkan Perjuangan Ini Seperti halnya Para Nabi Dan Rasul Yang Allah Menangkan Melawan Siapapun Yang Melawannya Santi Adalah Pewaris Ulama Pewaris Ulama Ulama Adalah Pewaris Nabi Hanya Beda Beberapa Tahapan Kita Dengan Tugas Para Nabi Berjuanglah Sehingga Al-Izzu Atanah Man Hurri Malam Yudri Sama-sama Sodap Allahum Yulana Al-Izzu Him Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.